Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Adoja channel otobos terima kasih masih terus menyaksikan Maman Adoja channel teman-teman semua hari ini tepat 3 hari setelah tanam untuk tanaman timun lalap dan dua hari setelah tanam untuk tanaman timun suri nah hari ini Harbin akan share ke teman-teman semua pupuk pertama untuk tanaman setelah tanam ya baik itu dua hari tiga hari ataupun lima hari atau tujuh hari sebelum kita melakukan pemupukan ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ya ciri-ciri tanaman yang sudah bisa dipupuk setelah tanam baik itu dua hari lima hari ataupun tujuh hari setelah tanam itu setelah muncul tunas air seperti ini nah seperti ini tunas airnya sudah muncul itu artinya sudah bisa kita pupuk pupuk apa yang perlu kita butuhkan untuk melakukan pemupukan di usia baru tanam ini baik itu lima hari ataupun keju hari setelah tanam yaitu kita butuhkan pupuk pospat namun mereknya enggak harus ini tapi di dalam pupuk ini perlu teman-teman lihat nah ini pospatnya 60% fungsinya untuk mengkokohkan akar supaya akarnya cepat berkembang nah selanjutnya kita juga butuh npk-16 npk-16 ini dibutuhkan karena kandungannya masih seimbang ya nitrogen pospat dan kaliumnya 16 16 16 dan disini juga ada pupuk mikronya dan untuk mereknya enggak harus yang ini bisa dengan merek lain Oke teman-teman admin akan share ke teman-teman semua di depan itu tanaman sekitar 800 lubang tanam atau 800 pohon nah untuk dosisnya kalau yang seharusnya itu dua kilo setengah untuk npk-16 nya untuk seluruh tanaman ini ya per seribu tanaman tapi abin akan gunakan dua kilo saja karena ini tanamannya juga enggak sampai seribu ini cuma sekitar 800 tanaman tapi untuk ultradap ini atau pupuk pospat admin akan gunakan satu kilo per 800 pohon kita larutkan dulu ke situ lalu nanti dari situ kita ambil satu gayung lalu kita campurkan ke sini ke ember 10 liter lalu nanti kita kocorkan ke tanamannya ada satu gelas per pohon nah admin ada tambahan untuk teman-teman yang mungkin saja pengguna organik juga bisa tambahkan pupuk organik tapi kali ini admin akan melakukan penanamannya semi-organik jadi itu pupuknya cuma dua ya pupuk kimianya ultradap dengan mpk-16 dan pupuk organik Oke teman-teman kita langsung saja ke proses pemupukannya ya teman-teman untuk yang pertama kita masukkan ultradapnya satu kilo teman-teman ya dan kita masukkan ultradapnya TWO FIRST ANGELSING K37-TUH LITIR K37-TUH K37-TUH selanjutnya NPK 16 kita gunakan dua kilo teman-teman ya untuk NPK 16 nya selamat menikmati ya kita aduk hingga rata teman-teman ya untuk pupuk NPK 16 dan ultradap nya jadi total dalam air 30 liter ini totalnya 3 kilo untuk pupuk kimianya teman-teman ya oke teman-teman setelah cair kita masukkan ini pupuk organiknya pupuk organiknya satu liter teman-teman ya kita aduk sampai merata antara pupuk kimia bersama pupuk organik musik 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 oke karena ini belum penuh kita tambah lagi airnya teman-teman oke teman-teman sekarang kita tinggal ambil dari sini satu gayung kita masukkan ke ember 10 liter teman-teman ya lalu kita tambah dengan air 10 liter air musik 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati